Pada videoku kali ini aku membuat cucur gula merah Langsung kita buat aja ya Langkah pertama kita buat larutan gula ya Bahannya 400 ml air 3 sendok makan gula pasir 3 buah gula merah Dan 1 lembar daun pandan Selanjutnya kita siapkan panci untuk merebus Nah masukkan air, gula pasir, dan daun pandan Kemudian untuk gula merahnya ini kita sisir dahulu Nah setelah selesai kita masukkan juga ke dalam pancinya Masak di atas kompor Gunakan api sedang saja ya bunda Kemudian kita aduk-aduk hingga gula larut Dan airnya mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Kita bisa matikan api Kemudian larutan gula ini kita dinginkan dahulu Minimal kalau mau digunakan hangat-hangat kuku Ya ini tepung terigu sebanyak 15 sendok makan Dan tepung beras juga 15 sendok makan Serta setengah sendok teh garam Lalu ini akan kita mixer Sambil dimasukkan air gulanya sedikit demi sedikit Kocok terus Dengan menggunakan mixer hingga tercampur rata Nah seperti ini kita menggunakan kecepatan sedang saja ya untuk mengocoknya Nah seperti ini kita kocok terus hingga menjadi adonan yang bertekstur lembut Nah ini sisa gula sudah aku masukkan semua ya Dari sini terus kita kocok kurang lebih 10 menit Nah seperti ini ya bunda Ini sudah cukup untuk pengocokan Sudah banyak buih-buihnya Kemudian kita tutup dengan lap Dan kita diamkan minimal 2 jam Nah ini aku diamkan lebih dari 2 jam ya bunda Ini tadi sekitar 4 jam Nah ini sudah siap kita goreng Sebelumnya kita aduk-aduk dahulu Adonan ini hingga rata Nah untuk menggoreng kita masukkan adonan secukupnya Ini aku menggunakan bantuan gelas ya Kita goreng dengan minyak yang sedikit saja secukupnya Yang sebelumnya sudah kita panaskan Nah kita goreng dengan api kecil Agar tidak mudah gosong ya bunda Nah sudah mulai terbentuk cantik seratnya Nah setelah seperti ini kita bisa bantu Bantu siram-siramkan minyak ke bagian tengah Agar lebih cepat matang ya bunda Nah setelah itu baru bisa kita balik Agar Agar kue ini matang merata Nah kita biarkan beberapa saat Agar benar-benar keseluruhan hingga dalamnya ini matang Nah baru kita angkat Nah untuk selanjutnya sama kita masukkan juga Secukupnya adonan atau bisa menggunakan takaran ya Aku disini menggunakan gelas Kemudian yang hal yang sama Kita lakukan seperti tadi ya goreng seluruh adonan ini Hingga semuanya selesai Nah bunda tips untuk kue cucur ini Adonan yang semakin lama didiamkan Akan semakin bagus seratnya Maka tadi aku mendiamkannya selama 4 jam Misalkan bunda mau membuat cucur ini malam Bisa digoreng pada pagi hari ya bunda Cukup ditutup saja dengan serbet Dibiarkan di suhu ruang Karena adonan kue cucur ini tidak akan basi Malah semakin lama didiamkan Seratnya akan semakin bagus Dan berbentuk cantik seperti topi Serta menjadi lebih empuk Empuknya bisa tahan lama ya bunda Untuk kue cucur ini Ada satu tips lagi dariku Jika adonan cucur yang kita buat ini Seketika bunda goreng Dan belum berserat bagus Itu berarti Waktu untuk mendiamkannya kurang ya bunda Bisa kita diamkan lagi Tetapi dilihat dulu Jika adonan terlalu kental juga tidak bagus untuk berserat Maka bisa ditambahkan sedikit air Dan kita aduk-aduk rata baru didiamkan lagi Nah jadi untuk kue cucur ini Agar menghasilkan kue yang bagus dan cantik Ini kekentalannya harus pas ya Tidak juga terlalu kental Dan tidak juga terlalu encer Dan satu lagi tips dari aku Untuk menggoreng ini Kue cucur harus di wajan cekung ya bunda Tidak bisa menggorengnya di teplon Gunakan minyak sedikit saja secukupnya Dan kita goreng dengan minyak yang sudah panas Menggunakan api kecil saja Nah ini dia hasil akhir dari kue cucur gula merah Nah bentuknya seperti topi Yang sangat cantik Dan ini sangat empuk bunda Nah ketika digelai ini seratnya sangat bagus Nah matang merata hingga ke dalam Resep kue cucur yang kedua adalah Kue cucur dua warna Pertama ini akan kita masak dulu Dua gelas air atau setara 400 ml Dengan 15 sendok makan gula pasir Nah setelah itu Masukkan juga satu lembar daun pandan Agar menambah wangi ya Ini kita aduk-aduk Hingga gula larut Dan air mendidih Sudah seperti ini Sudah mendidih Ini kita matikan apinya Kemudian kita dinginkan Hingga hangat-hangat kuku Setelah itu Setelah itu siapkan wadah Lalu masukkan 15 sendok makan tepung beras Masukkan juga 15 sendok makan tepung terigu Lalu setengah sendok teh garam Ini kita aduk-aduk dahulu Hingga tercampur rata Setelah itu kita mixer Bersama dengan larutan gula Yang sudah kita masak tadi ya Nah larutan gula ini Sudah hangat-hangat kuku Ini kita mixer Hingga tercampur rata Dan memasukkan larutan gulanya Sedikit demi sedikit ya Nah setelah larutan gulanya Masuk semua Kita lakukan pengocokan ini Kurang lebih selama 10 menit ya bunda Nah hingga adonan seperti ini Agak berbuih-buih ya Nah setelah pengocokan ini Ini adonan akan kita diamkan Kurang lebih 2 jam Nah kita tutup dengan kain bersih atau serbet Lebih lama didiamkan Akan lebih bagus seratnya Nah ini setelah aku diamkan Ini tadi lebih dari 2 jam Mungkin ada 3 jam ya bunda Nah ini bisa kita aduk-aduk dahulu Setelah itu Adonan ini akan aku bagi 2 Untuk nanti masing-masing Yang diberi warna Ini aku bagi 2 Sama rata ya bunda Atau bisa di kira-kira saja Nah setelah dibagi rata Ini aku akan memberikan warna Yaitu pasta Untuk mangkuk yang pertama Aku beri pasta pandan Berwarna hijau Nah atau mungkin bunda-bunda Punya warna lain di rumah Boleh-boleh saja ya Ini sesuai selera Selanjutnya kita aduk-aduk rata ya Di setiap mangkuknya Setelah itu siapkan 2 cup kecil Ini aku pakai catakan kue mangkuk Masukkan 2 sendok makan Pada masing-masing catakan ini Nah selanjutnya ini akan kita menggoreng Selanjutnya kita panaskan minyak Dengan api kecil Lalu masukkan kedua adonan Tadi secara bersamaan Nah di dalam wajan ini Minyaknya sedikit saja ya bunda Nah kemudian kita bisa siram-siramkan Ke bagian tengahnya Agar matang merata Nah bisa juga dengan bantuan Tesuk sate seperti ini Kemudian setelah matang Ini baru kita angkat Nah lakukan lagi Yang sama seperti tadi tadi Kita ambil adonannya Lalu masukkan lagi ke penggorengan Nah kita tunggu sisi-sisinya Berserat Setelah itu kita siram-siram Bagian tengahnya dengan minyak Agar semuanya matang merata Nah seperti ini Kemudian kita balik Lakukan proses menggoreng ini Hingga semua adonan habis Dan menjadi kue cucur yang berserat cantik Ini dia hasil akhir Kue cucur dua warnanya Seratnya sangat bagus dan cantik Oke sampai disini dulu Untuk resep dan video kali ini Jangan lupa subscribe, like, dan share Jika videonya bermanfaat Thank you for watching Jangan lupa like, share, dan share Terima kasih.